Intro Halo, balik lagi di Aceh Jino Saya pengen ke Hairil Hairil, apa yang menariknya dari sebuah forum Menggapai Mimpi ini? Menurut Hairil ya, kalau sihatan sama Fida beda lagi dong Oke, menurut saya Hal yang paling menarik di forum Menggapai Mimpi ini pertama Visinya, kemudian Kekeluargaannya Jadi visinya disini memang sangat clear ya Sangat jelas, dimana forum Menggapai Mimpi ini Itu ingin menciptakan generasi-generasi Yang berprestasi Kalau anggota ada berapa banyak Di forum? Kalau dikalkulasikan dari batch pertama Sampai batch kedua ini Sekitar lebih dari 300 anggota Sampai sekarang Dan ini dari basicnya dari segala macam kalangan mahasiswa Iya, ada sebagian dari siswa Dan juga mahasiswa Saya pengen ke foundernya nih Ini lebih berwibawa nih Umurnya sama semua Atau ini yang beda sendiri sih umurnya? Oke, kalau umur sih saya kelahiran 96 Oh Oke, kuliah juga masih lanjut atau sudah selesai ini? Kalau kuliah, alhamdulillah sekarang Sudah semester Apa ya? Sembilan Sembilan alhamdulillah Dan tadi Barusan saya melaksanakan Seminar hasil Setelah seminar hasil langsung kesini Wow Sibuk Begitu ya Oke Sorry tadi namanya lupa nih Taufik Taufik Oke Taufik, sorry sekali Taufik, sama halnya saya ingin tahu Kegiatan untuk di tahun 2020 ini Dari forum Menggapai mimpinnya apa saja? Oke, baik Sebenarnya Itu untuk kegiatan Di tahun 2020 ini Sama seperti tahun sebelumnya Cuman Hanya saja ada beberapa program-program yang Akan ditambahkan gitu Jadi kalau program yang akan ditambahkan Ada Namanya CLBK CLBK itu Kalau tidak salah Kepanjangannya Coaching klinik keluar Ibu kota Jadi kita buat Suatu pelatihan Itu tujuan kita ke SMA Kalau tidak salah bang ya SMA Jadi kita di sana Kita buat Pelatihan public speaking Atau Misalkan Motivasi-motivasi Untuk Bisa masuk ke Perguruan tinggi yang kita inginkan Seperti itu Nah tadi ada Saya masih menariknya sekali gini Apa yang dimiliki oleh Forum Menggapai Mimpi Yang tidak dimiliki oleh komunitas yang lain? Oke Kalau menurut Taufik sendiri sih Ini kan menurut Taufik Karena Di forum Menggapai Mimpi ini Kami lebih Kedepankan Sosialnya Seperti itu Sosialnya Jadi Niat awal Kami itu Membantu Adik-adik kami Untuk bisa berprestasi Seperti Orang-orang yang sudah Berprestasi ke luar negeri Seperti Bang Riki Dan sebagainya Jadi kalau menurut Taufik sendiri Itu Mungkin hal yang Berbeda dari yang lainnya Fida Fida masih kuliah Masih pakai mic-nya Menyeimbangkan agar ini Balance Antara kuliah Pendidikan Dengan Kegiatan di forumnya Seperti apa? Banyak keteteran soalnya Kalau menurut saya sih Pandi-pandi Memanis waktu aja ya Kayak gitu Kalau kita Organisasi Boleh Tapi jangan sampai Ketinggal kuliah Kayak gitu kan Kalau disini kan Kita lihat dulu Jadwal kuliah kita Kayak mana Kayak gitu Ini masih Semesta berapa Fida? Sekarang sih Semesta terakhir juga Semesta terakhir juga Oke 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 Itu kan sibuk nih Sibuk Sama dengan kerja juga sih ya Jadi disini Pandi bagi waktunya tadi Yang pertama nanti Jam kerja sampai jam berapa Nanti baru setelah itu gabung Ke komunitas kayak gitu Kalau boleh tahu Fida ini jurusan Bahasa Inggris Bahasa Inggris Apa kemudahan Yang Fida rasakan Antara jurusan Yang Fida ambil Dengan Menggapai mimpi ini? Menurut saya sih Kita tuh bisa Kalau kuliah di bahasa Inggris Itu nilai plusnya Kita bisa berbicara Sama orang luar ya Kayak orang turis Kayak gitu ya Bule-bule kayak gitu lah Kita bilang kan Kayak kita pergi ke luar negeri Itu ada satu Apa namanya itu? Kebanggaan kita Karena kita bisa Memuasai bahasa luar Karena kan Kalau di Aceh ini ya Menurut saya Kalau dulu orang tua bilang ya Bahasa Inggris tuh Bahasa kafir ya Dibilang kayak gitu kan Sering kali kita bilang Ngapain pilih jurusan Kayak gitu kan Pilih yang lain aja Tapi kita Dengan kuliah disitu Kita bisa Bilang sama orang tua dahulu Bahwa Karena ada bahasa itu Bisa mempersatukan Seluruh dunia Kayak gitu Iya Seenggaknya sih Dengan bisa berbahasa Inggris Setidaknya Ini kalau di airport Kita gak akan kesasaran Iya betul Riki-Riki Dari 19 negara Begitu ya Mana yang Paling berkesan Untuk Riki Dan kenapa? Berbicara Paling berkesan Saya rasa Itu di Hongkong Karena waktu saya Di Hongkong itu Saya benar-benar Terpaku gitu ya Melihat Betapa Besarnya Negara itu Dan juga Gedung pencakar langit Itu dimana-mana Dan juga Orang-orang di sana Jalan Itu cepat-cepat Karena mereka Sangat menghargai waktu Jadi kalau saya Biasanya jalan Di Indonesia Kita jalannya dikit Mereka cepat Jadi Kalau kita startnya sama Mereka udah sampai ke sana Udah duluan Jadi usut-usut Karena mereka Sangat menghargai waktu Terus juga Di sana Mereka Bahasa Inggrisnya Sangat bagus Daripada negara-negara lain Yang saya kunjungi Seperti yang di Eropa Dan juga di Asia Jadi Mereka mungkin Karena memang Menerapkan bahasa Sebagai bahasa kedua Atau bahkan Bahasa utama Saya rasa Di antara kedua Intinya Bahasa prioritas Sehingga Saya pun terpacu Untuk Suatu hari Mau ke sana lagi Berbuat sesuatu juga Yang mana mungkin Dapat mempromosikan Indonesia Karena sebagai delegasi Dari Indonesia pun Pada saat di sana Kita juga diberikan Kesempatan Untuk promosikan Indonesia Boleh dong Nanti Saya tantang Riki Untuk menjadi seorang speaker Nanti di Aceh Jino Boleh ya Oh boleh kak Insya Allah Oke ya Nanti ya Nanti di segmen terakhir ya Boleh kak Nah Riki ini Kalau dia ke Hongkong Pasti gak ada yang nge nih Keluarannya Mirip ya Mirip ya Nih Hai Ril Ril dari tadi dengerin aja Kapan aku bisa keluar negeri Gitu ya Rencananya kapan nih Ril Bulan tiga sih Insya Allah Bulan tiga ini sudah ada agenda Dalam perjalanan ke Malaysia Untuk agenda apa saja Itu agenda namanya Changemaker Your Excursion Nah disitu akan ada Ini maksudnya membuka peluang Untuk semua generasi Dan seluruh dunia Pastinya Untuk belajar Atau mendapatkan pengetahuan Dan pengalaman Mengenai tentang local wisdom Local wisdom itu Seperti culture Ataupun Budaya-budaya asing Di luar sana Taufik Apa saja yang biasanya Calon mahasiswa Yang bertanya Butuh informasi Biasanya mereka bertanya Seputar apa Oke Untuk calon mahasiswa Itu biasanya Mereka sangat Menginginkan Bagaimana bisa Keluar negeri Keluar negeri pasti Paling populer itu Bang Bang ini Bagaimana bisa Keluar negeri Abang sudah Sudah ke Hongkong Ke Singapura Itu biasanya ke Bang Riki Karena beliau kan sudah Banyak sekali ya Dibandingkan dengan kami Bisa keluar negeri Itu yang paling Utama ditanya oleh Mahasiswa-mahasiswa yang lain Lantas jawaban dari Taufik Jawaban dari kami Kalau ingin tahu Untuk selanjutnya Gabung bersama kami Di forum Penggap pemimpi Disitu kita akan Bahas Atau kita Pupas semua Bagaimana bisa menjadi Seorang delegasi Keluar negeri Dan mungkin Ke daerah-daerah lain Seperti itu Oke Riki ada tambahan Ya mungkin Mau kami tambahkan Kak Jadi gini Di forum Penggap pemimpi itu Program utama kami Adalah Setiap minggu Kita coaching Mahasiswa Jadi kalau Biasanya Kalau misalnya Seminar ya Kita bicara seminar Diundang speakernya Udah ke luar negeri Udah Setelah itu selesai Nah Kalau di forum Penggap pemimpi Jadi ini ceritanya Saya gabungin Semua-semua Ada berprestasi FIDA Ada juga yang pernah Mewakili Indonesia Ke Jepang Dan segala macam Bahkan ada Si Mu'amar Itu yang lagi Buming-buming sekarang Dia juara satu Familia Al-Quran Se-Indonesia Dan juga Dia merupakan Juara tiga Mahasiswa Berprestasi Se-Indonesia juga Nah jadi Orang-orang yang seperti ini Kita gabungin Yuk sama-sama Kita latih Mahasiswa-mahasiswa Untuk jadi seperti kita Kita latih Setiap minggu mereka Nah jadi Bukan seminar Yang sekali saja Jadi sampai Kurang lebih Tiga bulan Kita setiap minggunya Kita latih Ada yang nanti Pilih jadwal hari Minggu sore Ada yang Rabu sore Jadi beda-beda Jadi kalau dibikin seminar itu Mereka harus Membayang gak sih? Iya Nah jadi kan kita Tentunya ini Seperti dulu ya Kita ini sama dengan Pelatihan Tapi jumlah pelatihannya Sampai belasan kali Misal 15 kali Sekali bayar Yaitu Rp25.000 Nah itu kita gunakan Untuk Forum menggapai mimpi Supaya bisa melakukan Proyek sosial Yang bermanfaat Yang lain Contoh Kami pernah Mengundang langsung Fasilitator Kedamaian Antar Agama Islam dan Kristen Dari Medan Kita latih Anak-anak disini Gimana sih Cara berdamai dengan diri Dengan kawan-kawan yang Kristen Nah jadi gitu Baik-baik Riki Itu paspornya Ada penuh semuanya ya? Belum juga sih kak Tapi lumayan lah Mau dipenuhin Mana negara yang belum Didatangi Tapi diimpikan begitu? Itu adalah negara Kalau terjauh sekarang Itu adalah Eropa Tapi impian Yang paling ujung Yaitu Amerika kak Itu impian Berarti Amerikanya belum? Amerika yang belum Kalau Eropa Kalau Eropa Sudah ya Oke Nanti kita di segmen terakhir Kita akan melihat Kita akan tantang juga nih Riki Menjadi seorang speaker Ini ceritanya Ecek-eceknya nih ya Pura-pura ini adalah Sebuah forum Dimana ini dua negeri Saya pengen lihat Seperti apa Kepedian yang dimiliki oleh Riki Dan juga teman-teman yang lain ya Sesaat lagi Tetap di HACI Jino Sesaat lagi Terima kasih